Pesan para leluhur yang sebenarnya sudah berlangsung kira-kira 10 hari yang lalu dari Kiagenggiring, kemudian ada dari Kanjengpanemban Sinopati, Eyangagenis dan masih banyak lagi para leluhur yang wanti-wanti atau mengingatkan, weling atau berpesan dan pesan harap diperhatikan bahwa saat ini ada semacam penyakit yang mungkin tidak mudah untuk diindikasi pada awalnya, tetapi arahnya itu akan membuat sakit paru-paru. Dengan kita menemukan alam seperti ini, otomatis pikiran kita fresh ya? Fresh, alam semesta yang seperti ini tidak memberikan kesempatan untuk kita berpikir negatif. Selalu positif dan muncul suasana yang membuat kita lebih semangat, tentram damai kan gitu. Itu seperti yang disampaikan oleh leluhur. Kalau leluhur ya kalau Eyang-Yang menyampaikannya ya ini ada penyakit koyote bisiku ingger, jadi kudusnya ngati-hati. Inilah yang kadang kita perlukan, sejenak kita eneng-ening, kita adil pada diri sendiri. Inilah yang namanya kita sedang memberikan menu batin. Kalau di Jakarta, di Kota Besar itu menu lahir setiap hari. Tapi menu batin itu kan sedikit ya ini. Persediaan itu, stoknya itu sedikit. Kalau kita itu ke desa, ke pelosok, ke tempat yang sunyi, inilah menu batin itu sangat kaya raya dan sebisa mungkin. Kita makan sampai kenyang menu batin ini. Karena nanti untuk bekal saat kita kembali ke hirup pikuknya kehidupan di Kota Besar. Terima kasih telah menonton! Jumpa lagi setelur semua, dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras. Ayo mayu terem-terem, lancar rezekinya, tanusah pinaringan, si filosof, saking ngeresan ini, gusting, kang mohagum. Mungkin panjenengan bertanya-tanya, saya saat ini sedang di mana dan dengan siapa? Ini supaya tidak penasaran, saya informasikan bahwa saat ini kami mengambil video ini berada di puncak kayangan Suroloyo yang tepatnya berada di barisan bukit menoreh di daerah Lomprogo. Dan disinilah petilasan tempat beliau kanjeng Sultan Agung saat tirakat atau pelaku prihatin untuk memperoleh wahyu yang akan beliau gunakan untuk melambari atau melandasi beliau saat akan menjadi raja Mataram. Kanjeng Sultan Agung ini cucu dari kanjeng panemban Sinopati dan beliau adalah salah satu raja di kerajaan Mataram yang sangat sukses perlawanannya terhadap Belanda karena beliau itulah leluhur yang dulu raja-raja Mataram yang menyerang Belanda yang menghancurkan benteng Batavia dan setelah dua kali penyerangan beliau berhasil memukul mundur bahkan menewaskan jenderal pimpinan tertinggi waktu itu VOC yang ada di Batavia dan beliau juga berhasil memusnahkan mungkin lebih dari 20 ribu tentara Belanda jadi bisa dikatakan beliau ini pejuang yang pahlawan yang sangat hebat dalam perlawanan terhadap Belanda nah disinilah tempat beliau tirakat dan disini pula sebagai tempat yang sangat sakral, sangat wingit karena disini levelnya juga sudah tidak lagi yang level biasa-biasa karena disini tempat spiritual yang bisa menghubungkan langsung dengan para entitas kadewatan kawigodaren dan disini juga kita bisa menyaksikan berkali-kali itu bukanlah mitologi atau dungeng tetapi memang fakta bahwa disini mudah sekali terhubung dengan entitas kadewatan atau para dewata nah pertanyaan yang kedua rasa penasaran yang kedua saya saat ini sedang bersama dengan Wah Agung Wah Agung dari saya dari Bali saya bekerja di Jakarta ini jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja ya dalam rangka memperat tali persaudaraan tali pasadulan dan ini langsung saya ajak untuk ke Kayangan Suroloyo supaya ini bisa merasakan langsung disini bagaimana menjadi sumber spiritual terutama yang berada di wilayah Kulonprogo nah disini salah satu sumber spiritual Kerajaan Mataram jauh-jauh berjerit enggakBR hak bonus sedikit lah puncak Widwasari kebawah kebawah terus naik lagi ini di pertigaan di bawah puncak Suroloyo dengan altitude 965 meter di atas permukaan laut ini yang arah sana puncak Widwasari terus yang naik lagi sedikit kita akan sampai ke puncak kayangan Suroloyo sekarang kita lanjutkan lagi wah agung nih cukup bagus nih fisiknya asal berhenti sebentar asal berhenti sebentar asal berhenti sebentar nah ini dulu kanjeng Sultan Agung naik kesini tapi tidak ada anak tangga jadi bisa kebayang itu dari arah sana itu kan curam sekali dari arah sana juga curam sekali makanya disebut juga kayangan Suroloyo kuat atau menemui perah loyo jadi berhasil hidup atau menemui kematian itu zaman dulu waktu kanjeng Sultan Agung itu alasan untuk berhenti betul eh ada pemandangan bagus berhenti dulu mau foto terawasan ngambil nafas yang cepat kemudian selamat menikmati yuk kita ritual dulu disini kita akan ritual berdoa kepada para guru langkir ide bedara langkir kepada para leluhur-leluhur sepuh para entitas kadewatan selamat menikmati kuku sentuh pokang luhur kondor selamat menikmati amintasi kondor kondor sepi kondor 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 Berinteraksi dengan gaib itu juga Tidak mudah Harus perlu ketekunan Ketelatenan Dengan waktu yang lama Konsisten dari dulu Tidak cuma kalau pas kita Selagi ada kepentingan itu Terus baru kemudian merapat ke leluhur Kalau tidak ada kepentingan Ya cuek atau kadang malah Tidak percaya Kalau seperti Para semeton di Bali Ini memang sudah menjadi suatu Pemahaman yang umum Di masyarakat sana Bahwa leluhur itu bisa memberikan Kontribusi besar Baik secara langsung maupun tidak langsung Untuk kehidupan Kita-kita Kepada para khususnya Anak keturunannya Para leluhurnya masing-masing Menjaga Jadi kalau panjenengan misalnya ada Satu dua orang yang merasa Kok aku tidak pernah diberikan Dawuh atau Perintah oleh leluhur Ya mungkin karena Ada beberapa faktor penyebab Ya mungkin karena Belum bisa berinteraksi Dengan leluhur Atau belum bisa menangkap Sinyal-sinyal yang diberikan leluhur Melalui petunjuk Entah lewat mimpi Atau lewat getaran hati Rasa Rasa ya Atau getaran intuisi juga Itu juga bisa Itu merupakan aran yang Diberikan oleh leluhur Mungkin dari situ Masih perlu untuk Mengasah Membiasakan diri Untuk menangkap Sinyal-sinyal Seperti itu Tapi kalau Akan Atau kepingin Supaya bisa Seperti itu Ya harus Open mind Harus membuka Pola pikir Mau memahami Bahwa leluhur itu Bisa menyampaikan Pesan Kepada Anak Keturunannya Dan satu lagi Yang harus dipahami Leluhur memberikan Dawuh Petunjuk Memberikan perintah Itu bukan berarti Kepada orang-orang yang Keblinger Atau yang sesat Ya kan Kalau seperti itu Namanya teguran leluhur Kepada Kita-kita Jika kita Melakukan suatu Tindakan Atau memilih Jalan yang keliru Atau sesat Leluhur akan Menegur Tetapi Kalau leluhur Memerintah Atau memberikan Dawuh Itu Supaya kita Bisa Ada peningkatan Dalam kehidupan Kita Baik itu Kemuliaan Baik itu Kesuksesan Kemakmuran Lahir batin Kan sifat manusia Itu ingin Mencapai sesuatu Yang sangat Progresif Dari bawah Ke atas Grafiknya Nah leluhur pun Demikian Memenginginkan Anak keturunannya Juga Menjadi Lebih baik Oleh sebab itu Leluhur Memilihkan Jalan yang tepat Ibaratnya Jalan tol Yang Dilalui Yang layak Dan ideal Untuk kita lalui Sehingga kita Tidak Wasting time Tidak menghabiskan Waktu Tenaga Pikiran Banyak terbuang Sia-sia Hanya untuk Menyusuri Jalan-jalan Yang ternyata Menuju Ke suatu Tempat Yang Buntu Atau Sesat Oleh karena itu Leluhur ini Memberikan Petunjuk Supaya Kita bisa Meraih Kesuksesan Keberuntungan Keselamatan Dengan cara Yang lebih mudah Lebih Simple Iret Waktu Iret Tenaga Dan Iret Biaya Kan gitu ya Perjalanan kita Dalam hidup ini Dituntun Sehingga Menempuh Jalan yang Patut Ya Betul Kalau Patut ini Kalau dalam Bahasa Jawa ini Bisa Diartikan Pas Dan Pener Pas Itu Proporsional Takarannya Tidak Terlalu Banyak Tidak Kurang Pas Terus Pener Itu Sesuai Koridor Jadi Berada Di Jalur Yang Tepat Akhirnya Kan Mudah Untuk Mencapai Tujuan Nah Itulah Leluhur Kenapa Memberikan Perintah Memberikan Dawu Tapi Bagi Orang Yang Memang Belum Pernah Mendapatkan Dawu Ya Mungkin Bisa Saja Tidak Percaya Atau Mungkin Ya Tapi Tidak Papalah Kita Maklum Seperti Itu Karena Kita Masih Tetap Harus Belajar Terus Apabila Panjenengan Belajar Maka Tidak Menutup Kemungkinan Panjenen Semua Juga Akan Mengalami Yang Yang Kita Rasakan Karena Ini Bukanlah Ilmu Yang Terlalu Eksklusif Atau Ilmu Yang Terlalu Mahal Atau Terlalu Winget Tidak Ini Bisa Dipelajari Siapapun Yang Dengan Tekun Membiasakan Diri Untuk Berinteraksi Dengan Para Luhur Dengan Cara Apa Ya Bakti Berbakti Kita Pada Para Luhur Termasuk Kita Tangkil Disini Kita Doa Ritual Yang Kita Bermaksud Atau Berharap Bisa Terjadi Komunikasi Interaksi Dengan Para Tidak Luhur Sehingga Kita Mendapatkan Sawab Berkah Pangestu Atau Doa Restu Dari Beliu Beliu Karena Beliu Itulah Kepanjangan Tangan Ibaratnya Kepanjangan Tangan Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Atau Sang Yang Manon Sang Yang Widi Wase Jadi Seperti Itu Ya Mudah Mudah Ini Yang Saya Sampaikan Ini Ada Manfaat Untuk Kita Semua Terutama Tadi Warning Untuk Lebih Hati-hati Dan Mewaspadai Banyaknya Orang Yang Sakit Terutama Di Bagian Paru Paru Ya Kalau Melihat Apa Yang Disampaikan Leluhur Itulah Yang Dikatakan Rentan Terhadap Penularan TBC Ya Untuk Itu Mari Kita Jaga Hidup Pola Hidup Yang Lebih Bersih Disiplin Pola Hidup Sehat Ya Cuman Kalau Merokok Ini Ya Sehat Sehat Aja Karena Membuat Semangat Dan Meditatif Kalau 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 Kita Kurang Gisi Kalau Kurang Gisi Terus Kalau Istirahat Tidak Berkualitas Pikiran Tidak Bagus Selalu Negatif Thinking Dengan Kita Menemukan Alam Seperti Ini Otomatis Pikiran Kita Fresh Alam Semesta Yang Seperti Ini Tidak Memberikan Kesempatan Untuk Kita Berpikir Negatif Selalu Positif Dan Muncul Suasana Yang Membuat Kita Lebih Semangat Tentram Damai Inilah Yang Kadang Kita Perlukan Sejenak Kita Eneng Kita Adil Pada Diri Sendiri Inilah Yang Namanya Kita Sedang Memberikan Menu Batin Kalau Di Jakarta Di Kota Besar Itu Menu Lahir Setiap Hari Tapi Menu Batin Itu Sedikit Ya Ini Persediaan Itu Stok Kalau Kita Itu Ke Desa Ke Pelosok Ke Tempat Yang Sunyi Inilah Menu Batin Itu Sangat Kaya Raya Dan Sebisa Mungkin Kita Makan Sampai Kenyang Menu Batin Karena Nanti Untuk Bekal Saat Kita Kembali Ke Hiru Pikunya Kehidupan Di Kota Besar Ya Itu Aca Tip Tips Dan Informasi Yang Bisa Kita Lakukan Dan Saya Terima Kasih Wah Agung Bisa Kunjung Ke Rumah Ke Jogja Dan Ini Menambah Pas Deluran Para Semeton Dari Bali Juga Saya Sering Kunjung Kesana Silahkan Monggo Kalau Nanti Suatu Waktu Bisa Kunjung Ke Jogja Kita Bisa Mengantarkan Ketempat Tempat Seperti Ini Yes Gitu Aca Om Swastiastu Salam Sejahtera Saya Sampaikan Wilujeng Rahayu Kan Dinemu Bondolan Bejokan Teko Saking Kersaning Gusti Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dining Pangastuti Rahayu Sagung Titah Dumadi Rahayu Saran Sami Rahayu Saran Sami nie Sahat E E Yang Ed